Intro Ditundanya pernikahan Rezki Bilar dan Lesti Kejora memang membuat beberapa pihak kecewa Namun mau tak mau hal itu harus dilakukan Karena pandemi covid-19 yang tak memperbolehkan acara yang mengundang banyak orang Namun belum selesai dengan itu Kali ini Rezki Bilar dikabarkan akan berhadapan dengan hukum Seorang wartawan bernama Egy Admaja akan melaporkan Rezki Bilar ke polisi atas kasus ia dengan asisten calon suami Lesti itu Dikutip dari wartakotalife.com Egy Admaja bakal melaporkan Rezki Bilar dan asistennya Adlin Rambi ke polisi Masih konsultasi dulu buat tau gimana kedepannya buktinya apa saja yang harus dibawa ujar Egy Pada saat itu Lesti keluar dari sebuah ruangan terus media respon mau wawancara Lesti kata Egy Terus saat media mau wawancara ada yang teriak woi lampu apa ini Saat itu saya nggak tahu kalau yang teriak itu adalah asisten Rezki Bilar Adlin Rambi Saya pikir dia asisten Lesti ucapnya Saya langsung bilang ke dia pelan Mas gue usah terlalu keras kita juga santai Kalau narasumber mau ya wawancara Kalau nggak mau ya nggak wawancara gitu Tambah dari Egy Namun Adlin mulah mengamuk Anak-anak mau ambil gambar dihalangi Dia teriak lagi emosi segala macam Saya kasih tahu ke dia kalau dia nggak boleh begitu dan jangan arogan Nah disitu dia dorong saya dengan dalih dia juga kerja disitu jelasnya Terakhir Sempat ada intimidasi dan ancaman duitan daya gitu Ujar Egy Atman Begitulah informasinya Semoga masalah ini cepat selesai dengan damai dan kekeluargaan Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax